Neraca pembayaran Indonesia kembali surplus sebesar 1,3 miliar dolar pada kuartal pertama 2015, namun lebih rendah dari surplus neraca pembayaran kuartal keempat 2014 sebesar 2,41 miliar dolar. Surplus neraca pembayaran kuartal pertama 2015 didukung oleh penurunan defisit transaksi perjalan dari 5,67 miliar dolar pada kuartal keempat 2014 menjadi 3,85 miliar dolar pada kuartal pertama 2015. Sementara neraca transaksi modal dan finansial tetap surplus, namun turun dari 8,92 miliar dolar pada kuartal keempat 2014 menjadi 5,95 miliar dolar pada kuartal pertama 2015. Menurut Direktur Departemen Statistik BI, Andy Dwi Cahyono, perbaikan transaksi berjalan didorong oleh membaikan neraca perdagangan, neraca jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.